Nah Ustadz, kita menuju ke informasi selanjutnya. Mengidap depresi seorang ayah di Purwakarta, tega mencekoki dua anaknya yang masih di bawah umur dengan cairan racun tikus. Usai gelap mata melakukan aksi sadisnya itu, pelaku pun berupaya mengakhiri hidup dengan cara melukai diri. Sungguh tega perbuatan yang dilakukan pria 30 tahun ini mencekoki dua anaknya yang berumur 8 dan 3 tahun itu dengan racun tikus. Peristiwa tersebut terjadi di rumahnya kawasan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Beruntung aksinya dipergoki istri pelaku yang langsung melarikan kedua anaknya ke klinik terdekat. Sang kakak masih harus menjalani perawatan sedangkan sang adik kondisinya membaik. Sampai dengan saat ini hasil penyelidikan kami bahwa sebelum pelaku melakukan menyakiti diri sendiri itu mengajak anak-anaknya untuk meminum cairan yang diduga racun. Hasil penyelidikan diketahui sang ayah telah mengidap depresi sejak lama hingga tega melakukan aksi sadisnya itu. Polisi juga mengamankan barang bukti sebilah golok serta sisa cairan racun tikus yang ditemukan dalam rumah. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ayah yang seharusnya menjadi orang yang melindungi keluarganya ini malah menganiaya anak kandungnya sendiri. Nah Ustadz Atabik pelaku mengaku depresi. Mungkin Ustadz bisa berbagi tips pada pemirsa langkah apa yang sebaiknya diambil saat orang tua sedang kalut. Banyak kasus terjadi yang punya masalah orang tuanya tapi anaknya yang menjadi korban, Ustadz. Permasalahan yang dihadapi oleh orang tua tentu harus disikapi dengan bijaksana. Jangan sampai menyakiti atau merugikan orang lain apalagi anak kandung sendiri. Yang pertama, orang tua harus yakin bahwa semua masalah yang menghinggapinya, yang melilitnya ada solusinya. Dengan syarat dia yakin dan khususun kepada Allah ia sabari keadaan yang ada dan ikhtiar. InsyaAllah ada saudara, ada sahabat yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, bahwa persoalan ini adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada hidup tanpa ada persoalan. Ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah, yakinlah itu bahan untuk mengkoreksi kita. Bisa jadi teguran, mungkin kita pernah berbuat salah. Atau ini sebagai mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jangan menyalahkan persoalan. Jangan menyalahkan ujian. Karena tidak ada ujian dan persoalan, melainkan untuk perbaikan yang diujinya. Dan yang uji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ujiannya sudah disesuaikan dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan tillahu sa'a'ah. Tidak mungkin Allah membebankan seseorang melainkan atas kemampuannya. Beban ujian, beban persoalan, sesungguhnya sudah ditakar. Ditakar dengan kemampuannya. Hanya manusia pengen segera selesai. Manusia kadang-kadang tidak mau bersabar atas ujian. Inginnya segera saja, secara instan, ujian atau persoalan itu selesai. Dan itu tentu membutuhkan waktu. Yang terakhir tentu bahwa orang tua ketika menghadapi persoalan, maka jadikanlah ini sebagai bahan untuk persoalan dirinya. Jangan limpahkan kepada istrinya. Jangan limpahkan kepada anaknya. Yang mungkin adalah didiskusikan, dimusyawarakan dengan istri. Dimusyawarakan dengan sahabat-sahabatnya. Dengan teman-teman terdekatnya. Karena depresi itu adalah menyimpan persoalan di dalam dirinya. Dan tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Meminta masukan, meminta pandangan. Atau juga meminta bantuan. Insya Allah, persoalan manakala dijalankan secara bersama. Tentu dalam kapasitas kapasitas tertentu, maka persoalan itu akan dihadapi dengan sebaik-baiknya. Mungkin persoalannya tidak selesai. Namun hatinya ditenangkan. Dan ia dapat melalui persoalan itu pada waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Begitu ya Ustadz. Nah Ustadz ini banyak sekali juga orang tua yang beralasan. Anaknya bandel, kemudian rewel. Pada saat mereka sedang memiliki masalah. Nah ini apa bisa dikatakan orang tua tersebut belum siap untuk menjadi orang tua? Apa yang harus dipersiapkan orang tua yang akan mempunyai anak? Atau yang sudah mempunyai anak sekalipun Ustadz? Ya menjadi orang tua itu istimewa. Namanya orang tua. Bisa jadi umurnya masih 17 tahun. Tapi kalau dia sudah punya anak, namanya orang tua. Keistimewaan. Wajib anak berbati kepada orang tua bukan melihat usia. Tapi memang statusnya sebagai orang tua yang sudah punya anak. Persiapan untuk menjadi orang tua adalah persiapan yang sangat penting. Sebelum ia menikah, ia siapkan dirinya. Nanti aku akan menjadi suami, aku akan menjadi istri, aku akan menjadi ayah, aku akan menjadi ibu. Maka ia gemar untuk membaca, gemar untuk mempersiapkan. Dan bekas terbaik adalah persiapan mentah. Bukankah menikah juga berarti dipersiapkan mentalnya. Apalagi kalau sudah punya anak. Inna ma'am walukum wa'auladukum fitnah. Sampai diingatkan oleh Allah. Bekal untuk para orang tua. Wahai kaum ayah, wahai kaum ibu. Nanti anakmu menjadi ujian. Anak dikatakan bandel dalam tanda kutip. Sebetulnya tidak ada ya. Anakkah sulit diatur. Sesungguhnya itu ujian. Bahkan ini pandangan Imam Ibn Asyur. Anak yang diperintah oleh orang tuanya. Dan menjadi baik orang tuanya berpahala. Sehingga ucapan orang tua kepada anak. Nak sholat sekali mungkin tidak mendengar. Nak sholat seterusnya. Dinilai pahala. Satu kali mengucapkan nak sholat. Satu pahala. Tapi kalau beratus-ratus kali mengatakan nak ayu sholat. Seratus pahalanya. Sehingga kita jadikan saja. Ucapan yang berterus-menerus. Ucapan-ucapan mengingatkan anak. Itu sebagai ladang pahala. Jangan kemudian menjadikan. Ah ini kekesalan. Ini menjadi sesuatu yang menghinggap di dalam hati. Akhirnya muncul depresi dan sejenisnya. Yakinlah menjadi orang tua adalah anugerah Allah. Dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadikan itu semua sebagai ladang pahala. Bagi para orang tua begitu. Nah Ustaz kita tidak memukiri. Ada anak yang mungkin bisa dikatakan bandel atau rewel ya. Serewelnya anak seperti apa. Tidak bisa dipungkiri begitu ya Ustaz. Namun komunikasi terbaiknya ini seperti apa Ustaz. Agar nasihat kita ampuh didengar oleh mereka. Nabi Adam alaihissalam punya anak namanya Qobir. Dalam tanda kutip ia membunuh saudaranya. Tapi bagaimana sikap Nabi Adam alaihissalam? Anak itu ditetapkan takdirnya oleh Allah. Bisa jadi berbeda dengan diri kita. Kita meyakini anak kita adalah merupakan amanah dari Allah. Kita selesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Hasil akhirnya ada di tangan Allah. Inilah yang menenangkan juga para orang tua. Bahwa takdir anak kita bukan takdirnya kita. Takdir anak kita adalah takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya. Inilah menenangkan semua kita orang tua. Demikian juga bahwa anak-anak yang di tanda kutip. Bandel atau sulit diatur. Sesungguhnya adalah cermin dari diri kita. Kita introtesi saja. Karena menyalahkan anak tidak menyelesaikan. Yang ada bisa jadi dulu aku itu seperti anakku. Bisa jadi aku dulu juga sulit untuk diatur. Ternyata benar. Kita atau anak kita adalah copy paste dari kita semuanya. Sehingga inilah dijadikan landasan. Kalau begitu dahulu aku diperlakukan seperti ini. Ternyata aku tidak mau. Dan aku tidak mau memperlakukan anakku seperti dahulu. Mungkin orangtuaku memperlakukanku dengan tidak baik. Kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dan pelajaran. Anak kita harus lebih baik. Maka perlakuan kita kepada anak harus lebih baik. Nanti anak pun akan menjadi baik. Dan berikutnya ketika dia menjadi orang tua anak itu dia ingat. Oh ayahku, ibuku dahulu tetap memperlakukan baik. Meskipun aku sedikit bandel atau sulit diatur. Menjadi investasi pula untuk kedua orang tua. Masya Allah. Nah ini para orang tua jangan mudah menyalahkan anaknya. Betul sekali Ustadz. Mungkin memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin memang orang tuanya dulu juga karakternya nakal begitu. Tapi bisa dijadikan solusi yang terbaik, bermusyawarah, dan juga mendekati anak dengan cara-cara persuasif. Begitu ya Ustadz untuk menjadi anak yang lebih baik. Masya Allah. Kita beralih ke...